Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, disini saya akan menjelaskan tentang Bu Ekonomi dan Green Economy dengan mata kuliah pengantar M.T. Penawagi dan Kemarikiman. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Mas Cita, NIM2104-0065. Saya dari kelas akutan C202 dengan M.K. Penawagi dan Kemarikiman. Nah, disini saya akan menjelaskan apa itu Bu Ekonomi. Nah, seperti yang teman-teman tahu, Bu Ekonomi itu adalah ekonomi biru. Nah, ekonomi biru itu adalah pembangunan yang berbasis pada nilai ekonomi sumber daya laut Indonesia yang menciptakan nilai tambah pada rantai pasok secara langsung maupun di langsung. Nah, dengan yang kita ketahui, ekonomi biru ini pasti tercakup dengan laut ya kan semuanya. Nah, tujuan Bu Ekonomi itu ada dua, yaitu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk menjaga keberlanjutannya lingkungan. Oke, di dalam Bu Ekonomi itu mempunyai tiga pilar. Nah, yang pertama itu lingkungan kelautan yang sehat dan tangguh. Nah, yang kedua itu lingkungan berbasis kelautan yang kompetitif. Yang ketiga, area pesisir yang aktraktif. Oke. Di dalam Bu Ekonomi juga ada sektor-sektor yang berkaitan dengan Bu Ekonomi. Nah, di sini ada sepuluh sektor Bu Ekonomi. Yang pertama, itu sektor perikanan. Yang kedua, sektor industri olahan hasil laut. Yang ketiga, sektor logistik laut. Dan keempat, sektor perdagangan. Yang kelima, sektor galang kapal. Yang keenam, wisata bahari. Yang ketujuh, bioteknologi. Yang keelapan, energi terbarukan. Kesembilan, manajemen sumber daya air. Sepuluh, sumber daya manusia termasuk pendidikan dari wisata. Nah, dari sepuluh ini saya akan menjelaskan yang pertama, yang sektor perikanan. Nah, yang teman-teman ketahui, sektor perikanan itu tercakup dengan nelayan. Jadi, nelayannya itu harus berkembang. Nah, yang kedua, sektor industri olahan hasil laut. Nah, dari yang nelayan tadi, mereka mendapatkan hasil dari pekerjaan mereka tadi. Nah, itu kayak diolah gitu, di manajemenkan gitu. Yang ketiga, sektor logistik laut. Nah, di dalam laut kan harus ada logistiknya tuh. Nah, jadi inilah gunanya adanya buah ekonomi. Yang keempat, perdagangan. Nah, dari hasil laut yang tadi itu, kita juga harus memikirkan, kalau misalnya di dalam bulu ekonomi itu harus ada sektor perdagangan. Nah, yang keempat, galangan kapal. Nah, kan konsol yang lain tuh harus punya kendaraan ya kan, konsol untuk mereka berlayar. Nah, ini gunanya sektor galangan kapal. Yang keenam, itu wisata bahari. Nah, bulu ekonomi kan itu terkait dengan laut. Jadi, kita juga harus memikirkan kayak, hal-hal menarik apa yang jadi orang-orang tertarik dengan bulu ekonomi ini. Nah, yang ketujuh itu bioteknologi. Bioteknologi itu kayak, kita harus memperbarukan sektor-sektor yang terdahulu gitu. Nah, yang ke-delapan itu energi terbarukan. Nah, di dalam laut itu kan kayak, kita harus memperbarui energi-energi yang ada sebelumnya gitu. Oke, yang kesempatan itu menarikan sumber daya air. Yang ke-10, sumber daya manusia termasuk pendidikan dan riset. Nah, dalam bulu ekonomi juga harus mempunyai sumber daya manusia. Nah, yaitu termasuk pendidikan dan riset. Pendidikan itu kayak, ya kita harus juga harus ngerti juga apa aja ilmu yang ada di dalam bulu ekonomi. Oke, next. Peluang Indonesia menjadi bulu ekonomi. Nah, Indonesia juga menjadi salah satu negara yang termasuk bulu ekonomi. Nah, peluang Indonesia itu, kenapa Indonesia menjadi bulu ekonomi itu? Nah, yang pertama itu, ia dapat merealisasikan pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Nah, yang kedua, Indonesia juga bisa mengurangi ketimpangan antara wilayah, antara kelompok, dan antar gender. Oke, next. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu green economy. Nah, green economy yang teman-teman tahu sebelumnya, green economy itu adalah ekonomi hijau. Sebuah visi pembangunan alternatif yang bisa mendorong pertumbuhan dan meningkatkan kualitas hidup manusia dengan cara berkelanjutan. Nah, green economy ini kan bersyukur dengan hutan, semua yang berwarna biru di Indonesia itu termasuk green economy. Nah, green economy juga mempunyai prinsip-prinsip dasar. Yang pertama, yaitu prinsip kesejahteraan. Nah, green economy yang kita ketahui, green economy, ekonomi hijau. Dia juga bisa mempunyai prinsip-prinsip kesejahteraan. Nah, yang kedua, prinsip keadilan. Nah, di dalam green economy-nya kita harus adil. Harus nggak boleh nggak adil gitu dengan green economy-nya. Nah, yang ketiga, prinsip batas planet. Yang keempat, prinsip efisien dan kecukupan. Nah, yang kelima, prinsip pemerintahan yang baik. Dalam green economy juga harus, kita harus juga memilih prinsip pemerintahan yang baik itu gimana. Oke, next, tujuannya green economy. Nah, kita harus tahu green economy itu apa tadi kita udah tahu. Nah, sekarang tujuan green economy. Pertama itu kesejahteraan ekonomi. Nah, seperti yang teman-teman tahu, kesejahteraan ekonomi ini juga bisa bercakup dengan hutan atau segala macam yang warna hijau deh intinya. Nah, yang kedua, ramah lingkungan. Jadi, kita harus tujuan adanya green economy ini harus bisa menjadi ramah lingkungan. Kita bisa merawat hutan-hutan yang kita mau rawat gitu. Biar salah satunya itu bisa jadi tempat wisata. Nah, itu kan salah satu prinsipnya tadi ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, yang ketiga itu berwawasan sosial. Nah, di green economy ini kita harus mempunyai wawasan sosial yang luas. Oke, yang selanjutnya, ruang lingkungan green economy. Nah, ruang lingkungan green economy ini tidak jauh beda dengan blue economy tadi. Hanya berbeda sedikit saja. Nah, yang pertama itu energi terbarukan. Nah, energi terbarukan juga sama yang seperti yang saya jelaskan tadi di blue economy. Nah, yang kedua itu transportasi berkelanjutan. Nah, di green economy ini kan mereka tuh awalnya nggak punya transportasi berkelanjutan. Nah, di lingkungan green economy yang Indonesia punya ini, Indonesia tuh mau menseheterakan transportasi yang untuk transportasi berkelanjutannya gitu. Nah, bangunan hijau. Dengan adanya ruang lingkungan green economy ini, Indonesia juga bisa menjadikan bangunan-bangunan hijau kayak yang awalnya nggak bagus, nggak rapi. Nah, karena adanya green economy, bisa menjadikan bangunan hijau. Yang keempat, pengelolaan air. Nah, tidak hanya di blue economy yang bercangkup pandangan air, green economy juga bisa bercakupan dengan air. Karena di hutan juga tidak. Hanya ada daratan. Yang kelima, penanganan limbah. Nah, di green economy kan ini bercakupan dengan darat, ya kan ya. Nah, pasti juga banyak orang-orang yang membuang sampah sebarangan. Jadi, kita harus bisa menangani banyaknya limbah. Yang terakhir, pengelolaan lahan. Nah, di green economy juga bisa kita manfaatkan untuk mengelolaan. Kayak misalnya bisa menjadikan tempat petani, untuk percucu tanam, bisa juga kayak pergurungan tinggi atau keterangan rendah. Itu bisa untuk kita jadikan tempat wisata. Oke, sekian materi saya pada kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.